Coach tadi sudah ngobrol, jadi kita tahu pernah melatih tiga sektor yang berbeda, kenapa sih kok cinta banget sama badminton, tadi separuh hidupnya di badminton, melatih Ya mungkin karena udah jalan hidupnya disini ya, Tuhan udah beri, ya kamu disini cocoknya, yaudah, kan untuk bisnis kita belum pernah, belum tahu Tapi kok Ar, jadi pelatih tuh banyak yang bilang gini, wah gak gampang loh, mending jadi pemain daripada jadi pelatih, bener ya kok? Betul Betul, tapi kok Ar? Ya kan sekali lagi jalan hidup dari sini, jadi ya kita jalanin, tekunin, profesional aja gitu Kok, itu kan beban ya, apalagi ganda putra, maksudnya gini loh, harus menang, harus gini, harus gini, kok Ar tuh ngadepinya gimana? Ya, pertama ya berdoa, ya kan sebelum masuk lapangan, kita berdoa sebentar, terus ya hari-hari juga kan pasti berdoa untuk kebaikan anak-anak Tegang pasti tegang, semua pemain, pelatih pasti tegang juga, tapi kan harus bisa ngatasi tegangan itu, jangan ngeliatin sama anak-anak Gimana caranya kok? Tenang Kau lah, kok Ar tuh ya, kalau di Gimana caranya, dalam hatinya gak tahu Soalnya, kalau di pinggir lapangan, tenang banget, beneran gak kelihatan tuh, ya tenang aja, tapi tegang kan? Tegang Banget gak? Banget Bisa kayak gitu, gak semua orang loh, kok Ar bisa, apa, terlihat tenang Pernah ada kejadian di Cina, mungkin belum tahu ya, waktu itu, gue gak apa ya, cerita gini ya, waktu itu Gideon Kevin memaing, dia kan, dia main pakai kaos baru, kaos baru, di belakang itu gak ada nama Masuk lapangan, sebelum masuk lapangan, dia beriksa sama, 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 sama antair, 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 dia pakai jaket, gak kelihatan Di mana si Gideon, Gideon tuh yang, yang itu Gideon ya, gue lagi ke toilet, udah itu, udah dia keluar lagi, masuk lapangan, masuk lapangan, yang ada nama kan gak boleh, habis itu kan nama Betul Bukannya, bukannya, indonesianya, nama kan Iya Waktu di lapangan tuh, apaya belum, belum itu, belum lihat, belum ngeh, ya kan, saya, lawannya lagi tuh dia, mainnya potak, 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 jadi banyak mati, lagi mati, lagi ketinggalan kan Saya di belakang, kayo, kayo gitu kan, hahaha Terus, 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 waktu game, tim udah-udah game gitu, si Savvy Chat dia tau, tau, Savvy Chat tau Tau, gak pakai nama Iya, ketahuan, tapi dia terus ya, karena kalau dia lapor ke referee, dia gak akan kena sama empyernya Akhirnya lanjutkan, tapi akhirnya belakang itu gang, teriak terus, poin mati, teriak, teriak, habis main, gak berbegitu, kok hari ini gimana sih, ketanya Teriak, teriak terus, dia bilang, ya gimana gak tegang loh, waktunya dia harus menangkan, menang jauh kan, tapi karena, mungkin karena dia merasa salah Tergantung Iya, di waktu ini, jadi mainnya kan gak nyaman mereka nya gitu, kok hari ini teriak, teriak terus tuh, moyang gitu ya Jadi, pemirsa, teriak-teriaknya bukan karena tegang permainan biasa ya, tapi karena kaos itu gak ada namanya, itu lupa apa gimana kok, pas? Kan, dia pakai kaos baru, pas di plastik, dikira udah ada nama Oke, karena biasanya Iya, karena biasanya ada nama, kan udah otomatis ada namanya Betul, betul Aduh, ternyata dibalik, ini cerita-cerita ada yang menarik juga ya, Kor, ya Itu pertama kalinya, soalnya biasanya gak pernah tuh di lapangan saya liat Kor, mah, nyantai aja, paling kalo mati ngomong juga, ya gak, wah, ya gak ngeluarin otot gitu, biasa aja gitu Mungkin gak kesorot sama kamera mungkin Kesorot kok Ya kan, mungkin gak kesorot mungkin Weri kan keliatan, wah, sampe maju loh, wah, gesturnya sampe maju kalo power kan, gak sampe gitu-gitu amat Tapi memang harus begitu ya, kok, menenangkan Tenang Tenang, kunci keberhasilan memang sih, pemain jadi juga, anu ya, kepengaruh juga bisa ikut lebih tenang juga ya, kok Mudah-mudahan Mudah-mudahan, udah bagus kok, sejaman ini Kok, itu selalu harus ada playmaker ya? Ada, iya Setiap pasangan Itu Kenapa kok? Karena kan, tipe permainan, seperti main volilecton, karena ada playmaker juga yang ngumpan Begitu pun dengan Bradenton, misalnya ada yang bagian ngumpan, supaya temen yang di belakang, smash misalnya, bisa smash gitu Jadi playmaker itu adalah si pengumpan sebenernya? Pengumpan, iya Bukan si pengebuk ya? Bukan pengebuk, tapi harus saya gebuk juga, tapi tidak sekeras yang saya pengebuk Oke, jadi setiap pasangan selalu ada ya kok? Ada Nah, berarti kalau melihat ke belakang tuh, dulu Hendrik Hasan lah pernah ada dalam masa yang oke, tiba-tiba komunikasi gak bagus, tempat menurun Ya Itu Gimana kok Ar bisa membuat mereka ini akhirnya, ya kalau berdamai sih berdamai, tapi maksudnya, apa ya, chemistry di lapangannya ini bisa akhirnya balik kok Ar? Kalau Hendrik Hasan, dua-duanya udah dewasa sih ya, komitmennya dua-duanya juga sama, ya kan, apalagi sekarang dua-duanya di profesional di luar ya, profesional di luar, jadi komitmennya sama, ya kan, visinya sama, visinya sama, jadi ketemu lah, dan dua-duanya lebih dewasa, lebih sabar lah Gak kayak dulu ya kok, justru dulu kan, ketika di pelan nas menjelang-menjelang olimpiade lah, kalau saya gak salah tuh, adalah badainya gitu ya kok, tapi itu apa ya istilahnya, memang bisa dilewati semua pasangan ya kok? Bisa dilewati Sering menghadapi yang seperti itu ya kok? Ya Nah itu peran pelatih harus gimana, dalam posisi seperti itu kok? Ya biasa ngajak ngobrol lah ya, ngobrol yang satu, ngajak ngobrol yang satu gitu kan, jadi nanti ketemu juga gitu kan Akhirnya bisa, gimana ya, kompak lagi gitu ya, ini posisinya sudah berumur, dua-duanya, di luar pelatnas bisa loh prestasinya tetap bagus, kenapa kok? Ya, komitmen mereka ya, komitmen, terus mereka masih disiplin juga, masih ada kemauan juga, mereka masih ada ambisi Nah, masih ada ambisi, mau sampai mana kok kira-kira mereka ini? Harus mereka yang banyak mereka, mereka yang tahu Tapi, kalau andaikan di planning sampai olimpiade 2024, masih possible gak di mata Areyono? Tergantung dari mereka, jaga kondisi tubuh garas tubuhnya ya, terus yang paling penting pikirannya Yang paling penting pikirannya? Karena kan mereka sudah lama sekali di bulu tangkis kan ya, artinya kan fokusnya tuh harus terus gitu kan harus panjang kan Nah, yang paling penting bisa gak jaga fokus ya, kepikirannya Itu yang terutama, kalau itu usia gak muda, kalau lihat di lapangan kecepatan sedikit menurun, terus kenapa masih bisa menang? Satu, dari pengalaman mereka Kedua, lawan juga lihat, aduh ini semangat pengalaman, segen lah sama dia Ketiga, mereka juga sebetulnya masih punya kekuatan, sebetulnya Dari akurasi pukulannya bagus, gitu kan Betul Jadi, itu yang membuat mereka, jarang lah ya kok, istilahnya keluar pelatnas, main profesional, tapi rankingnya tuh masih bisa dijaga di situ Bahkan dulu, ketika mereka beneran masih di pelatnas, aja kadang rankingnya masih floating ya, naik turun gitu Ini sekarang malah lebih firm, ya kok ya Itu bukan karena, gini pertanyaan lainnya, apakah pemain ganda putra dunia lainnya, kualitas, kualitas kok Gak seperti yang dulu, atau kitanya kok, yang memang khususnya Hendra Aksan ini loh, yang memang bisa jaga kualitas lah ya, di tengah-tengah umurnya yang semakin tua ini, yang mana kok? Saya rasa, dari Hendra Aksan ini yang bisa jaga performa mereka, ya kan Kalau lihat pesaingan sekarang juga, kurang lebih sama dengan ganda putra yang dulu, ya kan Kalau sekarang kan di ganda putra, pesaingannya ketat juga, pertama aja bisa ketemu yang, walaupun misalnya pemain cinang ada ranking, ya kan Tapi kan, pemain lama itu kan, banyak udah ada ranking, cuman disatukan lagi kan Di partnerin yang lain, ya kok? Betul, jadi performa mereka lah yang bisa, selama ini bagus Oke, kalau itu masih zaman pindah bola, lebih sulah nggak sih buat Hendra Aksan? Kalau zaman pindah bola, mungkin dari segi fisik, karena kan, poin pindah bola lagi, bola kedua lagi Ya, karena nggak kesulitan Sebenarnya udah menguntungkan ya, bagi Hendra Aksan gitu ya Ya, menguntungkan Oke, kok ini kejuaraan dunia, ganda putra pasti full tim lah, berangkat ya kok Target kok, targetnya siap, pengennya gimana sih untuk ganda putra? Ya, hasilnya supaya sesuai target lah, sesuai target, sesuai ranking juga kan, ada ranking 1, ranking 2, ya kan Targetnya ya, apa, kalau nggak final, juara gitu Ya, ini kemarin aja di mana Indonesia, yang empat-empatnya Indonesia, semifinalis Di Singapura Eh, di Singapura Bisa begitu kok Ar? Gimana tuh kok? Ya, itu pas kebetulan aja, jadi kebetulan dari, dari apa namanya, seedingnya tuh Drawing Drawingnya, drawingnya nggak ketemu di, misalnya di 8 besar, nggak ketemu Ya kan, ini di semifinal baru ketemu, gitu kan Iya sih Di drawing ini, jadi pas kebetulan menang semua, gitu kan Nah, itu kok, memang tuh, sering banget, kita lihat ya Maksudnya, ketemu sendiri di babak pertama, sesama, ganda putra sering ya kok Ya Nah itu, gimana kok, menurut Pak Ar? Ya itu, harus bisa, ee, memperbaiki ranking Karena kalau yang satu lagi di atas 20, bisa aja ketemu dengan ranking 2, atau ranking 1, gitu kan Ya Harus dari ranking, kalau misalnya, eh, rankingnya udah dibuat 8 besar semua, ya kan Ya ketemu nanti di 8 besar Ya, karena ada tadi, namanya undian ya kok Enggak tahu akan kelempar ke mata Betul, betul Tapi sering kok kok, kalau kejuaraan besar tuh sering lah Betul Ketemu sendiri di babak awal ya kok Betul Tapi itu tidak menjadi halangan, yang penting ada gelar gitu ya Betul Oke, kok harapan, kok Ar sendiri untuk ganda putra Indonesia Harapannya untuk ganda putra Indonesia tetap mempertahankan prestasi yang sudah ada, yang sudah dicapai, dan kalau lebih bisa ditingkatkan lagi Oke, baik, terima kasih kok Ar untuk kehadiran di up close, sukses terus, tenang terus, dan terus membawa kebanggaan bagi Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya, pemirsa itu tadi, perbincangan saya bersama Aryono Mirana, ternyata membangun satu sektor itu tidak mudah ganda putra terutama Tapi itulah legasi terindah di sektor bulu tangkis, di ganda putra, karena selalu bisa membanggakan Terima kasih Terima kasih